Intro Pemisah saatnya kita simak pantauan arus sol lintas sore ini kami telah terhubung dengan Briptu Cici Yarangga dari NTM Cipori yang kini berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur Selamat sore Briptu Cici, bagaimana pantauan arus sol lintas dari tempat Anda melaporkan? Mari kita lihat bersama bagaimana perkembangan arus sol lintas di sekitaran kawasan Simpang Matraman yang memang dari pukul 3 sore sampai dengan saat saya melaporkan ini terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dimana pemirsa kita bisa lihat bersama bahwa kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Senin menuju ke arah Kampung Melayu ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Rawamangun dan juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Manggarai hingga saat ini masih terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan dengan adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal hal yang sama juga lihat dari arah sebaliknya yaitu dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Senin ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Manggarai juga terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda mengingat pada kawasan ini walaupun dibuat fasilitas jembatan penyeberangan orang namun beberapa pengguna jalan atau penjalan kaki masih menggunakan zebra cross sebagai sarana penyeberangan dan juga terlihat untuk kendaraan-kendaraan sendiri dari arah Manggarai yang akan berbelok ke arah Senin ataupun dari arah Senin yang akan menuju ke arah Rawamangun maksud kami hingga saat ini pun juga masih terus mengalami peningkatan jumlah volume harus kendaraan yang mana kendaraan-kendaraan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 bagi para pengendara yang nantinya akan mengakhiri aktivitas Anda sore hari ini dengan melintasi kawasan-kawasan ruas ganjil genap kami himbah untuk melihat kembali plat nomor kendaraan Anda sesuaikan dengan rute perjalanan Anda jika melintasi 26 ruas ganjil genap maka hanya diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan yang berplat genap saja untuk kendaraan-kendaraan berplat ganjil silahkan mencari alternatif lainnya demi membantu kelancaran perjalanan Anda dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas kami siap melayannya Anda silahkan hubungi call center kami di 1-500-6-6-6-9 atau melalui SMS center di 9-1-1-9 demikian Vira yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Simpang Matraman Jakarta Timur dan silahkan kembali ke studio baik, terima kasih Briptu Cici Arangga atas laporannya dari kawasan Matraman Jakarta Timur selamat bertugas kembali, salam presisi selamat menikmati selamat menikmati